Bab 61 Apakah Dia Layak? Ada Masalah Melihat Ekspresi Wajah Saudara Ketiga, Zak Mengernyitkan Kening Tidak Ada Masalah Sebenarnya, Hanya Saja Aku Tidak Yakin Apakah Aku Melindunginya, Atau Dia Yang Melindungi Aku Kata Saudara Ketiga Dengan Canggung Apa Maksudmu? Zak Tidak Mengerti, Dan Zou Juga Bingung Tafis Sangat Pandai Bertarung Di Depannya, Aku Bahkan Tidak Punya Kesempatan Untuk Membalas, Kata Saudara Ketiga, Menggambarkan Kembali Pertemuan Pertamanya Dengan Tafis Setelah Mendengar Ceritanya, Zak Dan Zou Tidak Bisa Berkata-Kata Saat Itu, Zak Pingsan Karena Keracunan, Dan Zou Sepenuh Ria Fokus Pada Adiknya Sama Sekali Tidak Menyadari Bahwa Saudara Ketiga Terluka, Apalagi Bahwa Dia Terluka Karena Tafis Apakah Tuan Tafis Benar-Benar Begitu Pandai Bertarung? Zak Menelan Luda Dengan Keras, Bertanya Bukan Hanya Pandai Bertarung, Aku Merasa Bahwa Jenderal-Jenderal Di Departemen Militer Pun Mungkin Bukan Lawan Tafis Kata Saudara Ketiga Sambil Memikirkan Dia Pernah Bertugas Di Departemen Militer, Baru Setelah Pensiun Dia Datang Ke Keluarga Ki, Jadi Dia Memiliki Pemahaman Yang Cukup Tentang Kekuatan Para Jenderal Di Departemen Militer Jika Begitu, Mungkin Kita Khawatir Secara Berlebihan Kata Zou Sambil Berbisik Pembunuh Yang Dikirim Oleh Keluarga Hartono Sekuat Apapun Juga Tidak Akan Sebanding Dengan Para Jenderal Di Departemen Militer Kemungkinan Besar Mereka Hanya Sekelas Tuan Ketiga Dan Mungkin Bahkan Tidak Bisa Mendekati Tingkat Tafis Sementara Zou Dan Zak Memuja Ketidak Terlihatan Tafis Pria Berjubah Hitam Yang Dikirim Oleh Keluarga Hartono Muncul Di Depan Samuel Sudah Selesai Tanya Samuel Tidak Ada Pria Berjubah Hitam Menjawab Dengan Wajah Pahit Tidak Ada Pria Berjubah Hitam Menjawab Dengan Wajah Pahit Tidak Ada Baru Saja Mengejek Saudara Ki Suasana Hati Samuel Sebenarnya Cukup Baik Tetapi Satu Kata Tidak Ada Dari Pria Berjubah Hitam Membuatnya Segera Mengerutkan Kening Harus Diingat Tafis Adalah Bagian Penting Dalam Menyelesaikan Masalah Dengan Zak Baru Saja Keunggulan Psikologisnya Di Depan Zak Didasarkan Pada Asumsi Bahwa Tafis Sudah Mati Apa Yang Terjadi? Tanya Samuel Kepada Pria Berjubah Hitam Pria Berjubah Hitam Telah Bertugas Di Keluarga Hartono Selama 10 Tahun Tetapi Tidak Pernah Gagal Informasi Salah Tafis Bukan Hanya Seorang Tabib Yang Ulung Tetapi Juga Seorang Ahli Beladiri Yang Luar Biasa Hanya Dengan Satu Tatapan Aku Langsung Ditawan Kata Pria Berjubah Hitam Dengan Jujur Ini Jelas Melebihi Ekspektasi Samuel Menurut Pemahamannya, Tabib Adalah Orang-Orang Seperti Kuentin Yang Tidak Punya Kekuatan Fisik Tetapi Tidak Pemah Terbayangkan Bahwa Tafis Adalah Jenis Yang Berbeda Kamu Tidak Memberi Tahunya Bahwa Kamu Dikirim Oleh Keluarga Hartono Bukan Samuel Sebenarnya Tidak Ingin Bertanya Pertanyaan Ini Karena Dia Percaya Bahwa Pria Berjubah Hitam Memiliki Etika Profesional Dasar Aku Memberi Tahunya Tetapi Jawaban Pria Berjubah Hitam Membuat Wajah Samuel Memerah Cara Dia Menyiksa Orang Begitu Tidak Biasa Bahkan Para Jenderal Di Departemen Militer Mungkin Tidak Bisa Menahannya Pria Berjubah Hitam Membeladin Tentu Saja Apa Yang Dia Katakan Adalah Kenyataan Tanpa Berlebihan Kalu Bagaimana Kamu Bisa Meloloskan Diri Samuel Mencoba Menahan Amarahnya Dan Melanjutkan Pertanyaannya Tidak Kabur Tafis Yang Membiarkan Aku Pergi Dia Memberi Aku Pesan Untukmu Dia Mengingat Keluarga Hartono Dan Suatu Hari Nanti Dia Akan Mencari Keluarga Hartono Di Ibu Kota Untuk Melunasi Hutang Pria Berjubah Itu Sangat Jujur Hal Yang Telah Dia Janjikan Akan Dia Laksanakan Masih Ingin Membalas Dendam Dengan Keluarga Hartono Memangnya Dia Pantas Samuel Jelas Kesal Berkata Dengan Dingin Pria Berjubah Hitam Ingin Sekali Mengatakan Dia Pantas Tapi Kata-Kata Itu Tercekat Di Tenggorokannya Bagaimanapun Juga Dia Masih Harus Bergantung Pada Keluarga Hartono Untuk Hidupnya Dan Ketika Saatnya Tiba Untuk Berpura-Pura Buta Dia Harus Melakukannya Kamu Bisa Pergi Sekarang Di Sisi Lain Setelah Marah Samuel Mulai Tenang Tafis Pada Akhirnya Hanyalah Karakter Pendukung Menghabiskan Terlalu Banyak Energi Pada Karakter Pendukung Bukanlah Tindakan Yang Bijaksana Yang Terpenting Saat Ini Adalah Untuk Benar-Benar Menghancurkan Keuangan Keluarga Ki Memikirkan Hal Ini Samuel Menelepon Hayden Kita Bisa Mulai Gelombang Kedua Serangan Ekonomi Terhadap Keluarga Ki Sekarang Baik Hayden Sudah Tidak Sabar Lagi Dibandingkan Dengan Keluarga Hartono Kebenciannya Terhadap Keluarga Ki Terutama Zak Lebih Dalam Setelah Menutup Telepon Hayden Segera Beralih Menjadi Komandan Di Garis Depan Memimpin Beberapa Puluh Pedagang Saham Dan Melancarkan Serangan Liar Terhadap Oset Aset Keluarga Ki Di Pasar Keuangan Di Sisi Lain Berita Buruk Terus Mengalir Ke Keluarga Ki Satu Demi Satu Meskipun Mereka Tidak Mendapat Dukungan Dari Komunitas Bisnis Kota Nanping Tetapi Dengan Dasar Keluarga Besar Di Ibu Kota Keluarga Ki Masih Mampu Mengumpulkan Hampir Ratusan Triliun Dalam Bentuk Penjualan Aset Tetap Tetapi Setelah Hampir Ratusan Triliun Tersebut Dihabiskan Situasi Tidak Mengalami Perbaikan Sedikitpun Tidak Bisa Bertahan Lagi Benar-Benar Tidak Bisa Bertahan Lagi Zo Menyadari Bahwa Arah Peristiwa Telah Terbalik Sehingga Dia Memanggil Semua Anggota Keluarga Ki Dari Yang Tua Hingga Yang Muda Untuk Mengadakan Pertemuan Keluarga Kalian Pasti Sudah Tahu Keluarga Hartono Telah Melancarkan Serangan Total Terhadap Kita Meskipun Kita Telah Berjuang Keras Namun Kita Masih Kalah Dalam Hal Kekuatan Kekayaan Yang Telah Dikumpulkan Oleh Keluarga Ki Selama Bertahun-Tahun Tampaknya Akan Abis Kali Ini Zo Adalah Pemimpin Keluarga Ki Dari Dulu Seluruh Masalah Keuangan Diurus Olehnya Sekarang Dia Memberi Tahu Kepada Semuanya Agar Semuanya Bersiap-Siap Menjalani Kehidupan Yang Sulit Termasuk Dia Apakah Keluarga Ki Akan Bangkrut? Semua Anggota Muda Keluarga Ki Tampak Muram Mereka Tidak Pernah Membayangkan Bahwa Sebagai Keturunan Keluarga Ki Yang Terhormat Di Ibu Kota Suatu Hari Mereka Akan Kesulitan Bahkan Untuk Makan Banyak Dari Mereka Yang Terbiasa Hidup Dalam Kemewahan Sekarang Terdiam Bahkan Menangis Pelan Di Antara Mereka, Yang Paling Sedih Adalah Putri Zack, Joyce Dia Masih Menjalani Pendidikan Di Luar Negeri Dan Membutuhkan Banyak Uang Setiap Tahunnya Kali Ini, Kemungkinan Besar Dia Harus Menghentikan Pendidikannya Melihat Reaksi Para Junior, Zo Ingin Mengomel Sedikit Tapi Ketika Dia Membuka Mulutnya Dia Tidak Bisa Mengeluarkan Kata-Kata Dia Sendiri Adalah Seorang Pecundang Jadi Apa Haknya Untuk Mengkritik Para Junior Ini Harry, Periksa Berapa Banyak Uang Yang Masih Tersedia Di Akun Kita Dan Bagikan Kepada Semua Orang Zo Mendesah Dan Memerintahkan Putranya Harry, Aku Akan Cek, Tapi Mungkin Tidak Banyak Harry Wajahnya Suram Sebelumnya, Karena Konflik Dengan Keluarga Hartono Hampir Semua Uang Tunai Yang Dapat Digunakan Telah Di Investasikan Ke Pasar Keuangan Dan Yang Tersisa Mungkin Hanya Sisa-Sisa Kecil Dan Memang Demikian Setelah Memeriksa Semua Akun Harry Menghitung Dengan Kalkulator Dan Jumlahnya Hanya Beberapa Ratus Juta Bagi Keluarga Biasa Jumlah Itu Mungkin Sudah Cukup Untuk Hidup Tapi Bagi Keluarga Ki Yang Besar Apa Yang Bisa Dilakukan Dengan Hanya Beberapa Ratus Juta Oh Ya, Perusahaan Investasi Yang Baru Saja Aku Dirikan Tiba-Tiba, Harry Teringat Perusahaan Investasi Yang Didirikannya Sebelumnya Di Kota Namping Untuk Merayu Kalangan Bisnis Di Sana Dan Masih Ada Sekitar 10 Miliar Tersimpan Di Akun Perusahaan Itu Pada Saat Berikutnya, Harry Masuk Ke Akun Perusahaan Investasi Ya Ampun Saat Halarnan Web Di Perbarui Saldo Akun Muncul Dan Harry Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Tidak Mengeluarkan Umpatan Hati-Hati Dengan Ucapanmu Harry Zo Mengerutkan Kening Berkata Bukan Itu Ayah Cepat Lihat Harry Segera Mengarahkan Ponselnya Ke Arah Ayahnya Apa Yang Harus Aku Lihat Zo Berkata Sambil Melihat Ke Arah Ponsel Dan Ketika Dia Melihat Saldo Akun Mencapai Puluhan Dijit Dia Juga Mengucapkan Ya Ampun Bab 62 Memberi Pelajaran Kepada Pengkhianat Apa Yang Terjadi Seluruh Keluarga Ki Memandang Zo Dengan Tidak Percaya Harry Masih Muda Jadi Bisa Dimaklumi Jika Dia Kehilangan Kendali Dan Melontarkan Kata-Kata Kasar Dalam Situasi Darurat Tetapi Zo Sebagai Kepala Keluarga Ki Ikut-Ikutan Melontarkan Kata-Kata Kasar Tidaklah Normal Zack Yang Selama Ini Diam Juga Sedikit Mengerutkan Kening Ayo, Saudara Kedua, Lihat Ini Pada Saat Itu, Zo Memanggil Zack Zack Mendekat Dan Mengikuti Arah Jari Kakaknya Melihat Ke Arah Ponsel Yang Diangkat Oleh Keponakannya Harry, Dan Hampir Saja Dia Juga Mengucapkan Kata-Kata Kasar Seribu, Sejuta, Sepuluh Juta, Seratus Juta, Miliar, Sepuluh Triliun, Seratus Triliun Berusaha Untuk Tetap Tenang, Zack Menghitung Dengan Serius Dalam Sekejap, Dia Sudah Menghitung Sampai Ratusan Triliun, Yang Berarti Saldo Akun Perusahaan Investasi Tersebut Mencapai Lebih Dari Empat Ratus Triliun Bagaimana Bisa Ada Begitu Banyak Uang Zack Memandang Ke Arah Kakaknya, Zo Itu Harus Ditanyakan Kepada Dia Zo Menunjuk Ke Arah Harry Setelah Perusahaan Investasi Didirikan Semua Urusan Diurus Oleh Harry Bahkan Dia Tidak Tahu Nomor Akun Perusahaan Tersebut Aku Juga Tidak Tahu Melihat Ayah Dan Paman Berpaling Kearahnya Harry Menjawab Dengan Menelan Ludah Tidak Tahu Cepat Periksa Detail Transferan Ini Adalah Zack Yang Cepat Berpikir Dan Langsung Mengingatkan Harry Ya, Detail Transferan Harry Bangkit Dari Lamunan Dan Segera Mengambil Kembali Ponselnya Setelah Membuka Halaman Detail Hanya Ada Satu Catatan Transferan Dengan Jumlah Empat Ratus Triliun Yang Pembayarannya Dilakukan Oleh Perusahaan Mori E-Commerce Ini Dari Mori E-Commerce Mereka Mentransfer Empat Ratus Triliun Kepada Kita Harry Segera Memberitahu Ayah Dan Paman Mori E-Commerce Bagaimana Mungkin Mori E-Commerce Memiliki Empat Ratus Triliun Zoe Dan Zack Saling Pandang Penuh Dengan Keheranan Di Pesta Kapal Pesiar Tavis Memang Berjanji Untuk Menyuntikkan Dana Keperusahaan Investasi Keluarga Ki Tetapi Keluarga Ki Telah Menolak Tawarannya Dan Pada Saat Itu Janji Tavis Hanya Sebesar 20 Triliun Sekarang Muncul Empat Ratus Triliun Ini Jelas Memiliki Arti Tersendiri Ayah, Paman, Dengan Empat Ratus Triliun Ini Kita Pasti Bisa Membalas Dendam Dan Menghancurkan Keluarga Hartono Harry Menggosok-Gosokkan Tinjunya Bersemangat Tidak, Ini Terlalu Banyak Kita Tidak Boleh Menggunakannya Tanpa Pertimbangan Yang Matang Zoe Berkata Benar, Kita Harus Mencari Tahu Lebih Dulu Zack Setuju Dengan Pendapat Kakaknya Di Bawah Arahan Mereka Berdua Harry Segera Menemukan Nomor Telepon Kantor Mori E-Commerce Dan Menelepon Tetapi Setelah Menunggu Setengah Hari Tidak Ada Yang Menjawab Ketika Dia Melihat Jam Dia Baru Menyadari Bahwa Sudah Tengah Malam Waktu Saatnya Bagi Perusahaan-Perusahaan Biasa Untuk Berhenti Bekerja Jadi Tidak Mengejutkan Jika Tidak Ada Yang Menjawab Jadi, Harry Mencari Nomor Telepon Villa Double Moon Melalui Informasi Kepemilikan Rumah Kali Ini Seseorang Ahimya Menjawab Dan Yang Menjawab Adalah Tafis Siapa Ini? Tafis Baru Saja Tidur Ketika Dia Terbangun Oleh Panggilan Telepon Dan Bertanya Dengan Nada Tidak Bersahabat Tuan Tafis, Aku Zack Zack Mengambil Ali Telepon Menyalakan Speaker Dan Kemudian Mengungkapkan Identitasnya Oh, Pemimpin Kota Zack Ada Apa? Ketika Mendengar Bahwa Itu Adalah Zack Tafis Agak Mengendurkan Nada Bicaranya Tuan Tafis, Apa Arti Dari Mori E-Commerce Mentransfer 400 Triliun Kepada Perusahaan Investasi Keluarga Ki? Zack Bertanya Dengan Hati-Hati Itu Berarti Untuk Mengalahkan Keluarga Hartono, Ada Apa Lagi? Tafis Menjawab Tidak Ada Permintaan Lain Dari Anda Zack Terus Menanyakan Menurut Logika Tidak Ada Yang Akan Memberikan 400 Triliun Begitu Saja Pasti Ada Pertukaran Kepentingan Yang Setara Di Baliknya Permintaan Permintaanku Adalah Menggunakan 400 Triliun Ini Untuk Menghancurkan Keluarga Hartono Tafis Menegaskan Dan Setelah Itu Zack Tidak Puas Dia Merasa Bahwa Situasi Ini Tidak Sesederhana Itu Tidak Ada Lagi Aku Ingin Tidur Sekarang Kalau Tidak Ada Hal Lain Aku Akan Menutup Telepon Setelah Mengatakan Itu Tafis Langsung Menutup Telepon Ini Mendengar Nada Sibuk Di Telepon Semua Orang Di Keluarga Ki Saling Menatap Dengan Takjub Mendengar Kata-Kata Tafis Jelas Bahwa 400 Triliun Ini Diberikan Kepada Mereka Tanpa Syarat Aku Ingat Di Pesta Kapal Pesiar Tuan Tafis Mengatakan Bahwa Dia Hanya Tidak Suka Dengan Keluarga Hartono Mungkin Ada Masalah Pribadi Antara Dia Dan Keluarga Hartono Kata Harry Masalah Pribadi Zo Tiba-Tiba Teringat Bahwa Saat Dia Masih Di Keluarga Hartono Tuan Rumah Keluarga Hartono Samuel Jelas Ingin Menghabisi Tafis Mungkin Keluarga Hartono Sudah Bertindak Tetapi Mereka Dicegah Oleh Tafis Dan Tafis Juga Tahu Bahwa Itu Adalah Ulah Keluarga Hartono Itulah Sebabnya Dia Begitu Benci Pada Keluarga Hartono Zag Juga Memikirkan Hal Yang Sama Sepertinya Keluarga Hartono Telah Menabrak Batu Tidak Peduli Apa Motivasi Tuan Tafis Hasilnya Adalah Dia Telah Sangat Membantu Keluarga Kil Di Masa Depan Tidak Peduli Dengan Apapun Permintaan Tuan Tafis Keluarga Ki Akan Melakukan Segalanya Untuk Memenuhinya Zo Berkata Dengan Serius Kita Bisa Melancarkan Serangan Balik Sekarang Tanya Harry Tidak Sabar Sekarang Sudah Tengah Malam Pasar Saham Belum Buka Pasar Valuta Asing Belum Buka Pasar Berjangka Juga Belum Buka Bagaimana Kamu Bisa Melancarkan Serangan Balik Zo Melirik Harry Oh Benar Juga Pasar Keuangan Belum Buka Jadi 400 Triliun Tersebut Tidak Akan Berguna Harry Menggelengkan Kepala Jadi Kita Akan Mulai Melancarkan Serangan Balik Besok Pagi Kita Juga Tidak Akan Mulai Besok Pagi Kata Zo Sambil Menggeleng Tidak Akan Mulai Besok Pagi Harry Agak Tidak Mengerti Mengapa Mereka Tidak Menggunakan Uang Tersebut Jika Sudah Ada Kamu Lupa Dengan Permintaan Tuan Tafis Dia Meminta Kita Untuk Menggunakan 400 Triliun Tersebut Untuk Menghancurkan Keluarga Hartono Perhatikan Untuk Menghancurkan Jika Kita Menunjukkan Kekuatan Terlalu Dini Apa Yang Akan Terjadi Jika Keluarga Hartono Kabur Zo Berkata Dengan Serius Dalam Beberapa Hari Kedepan Kita Harus Terus Menunjukkan Kelemahan Kita Membuat Keluarga Hartono Berpikir Bahwa Mereka Bisa Menyerap Keluarga Ki Sepenuhnya Pada Saat Itu Kita Akan Melemparkan 400 Triliun Yang Didukung Oleh Tuan Tafis Secara Sekaligus Menutup Pintu Dan Menyerang Masuk Akal Masuk Akal Sekali Harry Mengangguk-Angguk Kamu Masih Sedikit Belum Matang Belajarlah Lebih Banyak Dari Ayahmu Dengan 400 Triliun Sebagai Dasar Zo Kembali Penuh Percaya Diri Tertawa Keras Selama Beberapa Hari Berikutnya Semua Berjalan Sesuai Rencana Yang Ditetapkan Oleh Zo Hayden Yang Bertanggung Jawab Atas Komando Di Garis Depan Keluarga Hartono Melihat Keluarga Ki Tidak Mampu Melawan Dan Mulai Menekan Mereka Dengan Keras Keluarga Ki Mundur Secara Bertahap Tuan Rumah Keluarga Hartono Samuel Menyatakan Dengan Sombong Bahwa Dalam Tiga Hari Mereka Akan Menyerap Semua Industri Keluarga Ki Semua Keluarga Besar Di Ibu Kota Sedang Memperhatikan Pertempuran Ini Termasuk Keluarga Ruby Di Rumah Besar Keluarga Ruby Beberapa Sepupu Seumur Dengan Ruby Sedang Membicarakan Situasi Antara Keluarga Ki Dan Hartono Keluarga Ki Pasti Sudah Abis Kali Ini Sangat Disayangkan Terutama Karena Zak Tidak Bisa Menggabungkan Kekuatan Organisasi Bisnis Kota Nanping Kalau Tidak Kedua Belah Pihak Masih Bisa Beradu Aku Dengar Zak Mengadakan Pesta Kapal Pesiar Khusus Dan Mengundang Hampir Semua Pengusaha Terkenal Dari Kota Nanping Untuk Hadir Berusaha Menikat Mereka Namun Hayden Datang Dengan Helikopter Dan Hanya Dengan Beberapa Kata Dia Berhasil Membuat Semua Pengusaha Dari Kota Nanping Mundur Tidak Semuanya Mundur Ada Satu Yang Tidak Waras Ingin Membantu Keluarga Ki Sepertinya Namanya Adalah Tavis Istri Dia Memiliki Perusahaan Bernama Mori E-Commerce Yang Baru Saja Menerima Investasi 20 Triliun Dan Dia Ingin Mentransfer Investasi Itu Kepada Keluarga Ki Ada Yang Menipu Ayah Ada Yang Menipu Anak Dia Memilih Untuk Menipu Istri Percakapan Mereka Semakin Memanas Dan Ruby Secara Kebetulan Melewati Mereka Mendengar Nama Tavis Ruby Tanpa Sadar Berhenti Sejenak Bab 63 Apakah Nyawamu Hanya Bernilai 2 Triliun? Apakah Tavis Benar-Benar Memberi 20 Triliun Kepada Keluarga Ki? Tanya Ruby Memotong Janji Memang Seperti Itu Tapi Apakah Benar-Benar Diberikan Atau Tidak Kita Tidak Tahu Nah, Apakah Kamu Mengenal Tavis? Tanya Seorang Sepupu Kepada Ruby Aku Mengenalnya Jawab Ruby Maka Kau Harus Mengingatkannya Dengan Baik Jika Dia Benar-Benar Memberikan Uang Kepada Keluarga Ki Lebih Baik Dia Mengambilnya Kembali Sekarang Juga Agar Tidak Sia-Sia Sepupu Itu Mengingatkan Ruby Aku Tau Kata Ruby Setelah Beberapa Detik Berpikir Dia Berjalan Menuju Tempat Tinggal Kakek Andre Saat Itu, Kakek Andre Sedang Merapikan Tanaman Di Halaman Ketika Melihat Ruby Masuk, Dia Segera Memberikan Gunting Kepadanya Ruby, Aku Tidak Bisa Melanjutkannya Kamu Lanjutkan Saja Karena Masalah Ibu Ruby Selama Belasan Tahun Ruby Tidak Pernah Berbicara Satu Katapun Dengan Kakeknya Kali Ini, Ketika Ruby Kembali Dia Secara Tiba-Tiba Memanggil Kakeknya Membuat Kakek Andre Sangat Senang Dia Sekarang Menggunakan Setiap Kesempatan Untuk Mendekatkan Diri Pada Cucunya Yang Kembali Namun, Ruby Tidak Mengambil Gunting Yang Ditawarkan Kakeknya Melainkan Ragu Sejenak Lalu Berkata Kakek, Aku Harus Pergi Dari Kota Selama Dua Hari Baru Beberapa Hari Kamu Kembali Sekarang Sudah Pergi Lagi Apakah ZK Memberimu Tugas Berbahaya Lagi? Aku Akan Meneleponnya Sekarang Kata Kakek Andre Dengan Marah Dia Tahu Ruby Berada Di Departemen Militer Dan Bahkan Menjadi Seorang Mayor Jenderal Selalu Menghadapi Ujian Hidup Dan Mati Tidak, ZK Tidak Memberiku Tugas Kali Ini Ini Adalah Urusan Pribadi Jelas Ruby Kepada Kakeknya Urusan Pribadi Apa Urusan Pribadimu? Tanya Kakek Andre Dengan Rasa Ingin Tahu Ada Seseorang Yang Telah Membantuku Mungkin Mengalami Masalah Jadi Aku Harus Membalas Budi Baik Padani Jawab Ruby Oh Begitu Begitu Mendengar Bahwa Bukan Untuk Menjalankan Tugas Suasana Hati Kakek Andre Membaik Banyak Dia Menyarankan Ruby Untuk Segera Kembali Setelah Selesai Urusannya Lalu Dengan Sendirinya Melanjutkan Pekerjaannya Merapikan Tanaman Setelah Berpisah Dengan Kakeknya Dan Meninggalkan Rumah Besar Keluarga Liu Ruby Naik Pesawat Dan Kembali Ke Kota Nanping Sebenarnya Villa Double Moon Adalah Milik Ibu Ruby Dan Ditinggalkan Untuknya Jadi Untuk Waktu Yang Cukup Lama Ruby Memandang Kota Nanping Sebagai Kampung Halamannya Yang Kedua Setiap Tahun Ia Menghabiskan Lebih Banyak Waktu Di Kota Nanping Daripada Di Ibu Kota Beritahu Aku Dimana Tafis Berada Setelah Turun Dari Pesawat Ruby Segera Menghubungi Kontaknya Di Kota Nanping Safier Kontak Ini Lebih Seperti Mata-Mata Yang Dapat Menyelidiki Segala Sesuatu Di Kota Nanping Pada Waktu Ini Tafis Seharusnya Berada Di Lantai Sembilan Gedung Cendana Bekerja Sebagai Penjaga Keamanan Dengan Cepat Safier Memberikan Jawaban Penjaga Keamanan Ruby Mengerutkan Kening Dengan Kemampuan Medis Tafis Membuka Sebuah Klinik Bahkan Akan Lebih Baik Daripada Menjadi Penjaga Keamanan Secara Tepatnya Dia Adalah Manajer Keamanan Di Departemen Keamanan Mori E-Commerce Safier Menambahkan Bergantung Dengan Wanita Mendengar Kata-Kata Mori E-Commerce Ruby Tiba-Tiba Teringat Pada Perkataan Sepupunya Bahwa Mori Adalah Usaha Istrinya Tafis Sehingga Ini Dapat Dimengerti Baiklah, Aku Mengerti Setelah Mengakhiri Panggilan Ruby Langsung Menuju Gedung Cendana 20 Menit Kemudian Dengan Sangat Lancar Dia Tiba Di Pos Penjagaan Di Lantai Sembilan Dan Bertemu Dengan Tafis Yang Sedang Bertugas Sebenarnya, Dalam Beberapa Hari Terakhir Bagian Personalia Telah Merekrut Beberapa Pengawal Untuk Departemen Keamanan Tetapi Semuanya Ditolak Oleh Tafis Yang Menjadi Manajer Departemen Keamanan Alasannya Sangat Sederhana Tafis Memiliki Standar Yang Sangat Tinggi Dan Tidak Satupun Dari Pengawal Yang Dipilih Oleh Bagian Personalia Dapat Memenuhi Standar Tafis Oleh Karena Itu, Hingga Hari Ini, Departemen Keamanan Masih Dipegang Oleh Tafis Sendirian Ketika Dia Melihat Ruby, Hati Tafis Berdebar Tentu Saja Bukan Karena Dia Takut Pada Ruby, Tetapi Karena Dia Khawatir Ruby Akan Mengetahui Tentang Pertunangan Mereka Dan Datang Untuk Memaksa Pernikahan Bagaimanapun, Dia Bahkan Belum Sepenuhnya Memahami Chelsea Jadi Jika Ada Satu Lagi, Konsekuensinya Tak Terbayangkan Namun, Jelas Sekali Bahwa Tafis Khawatir Terlalu Berlebihan Apakah Kamu Sudah Memberikan Uang Kepada Keluarga Ki? Tanya Ruby Langsung Apakah Itu Berhubungan Denganmu? Tanya Tafis Dengan Kaget Katakan Saja Apakah Kamu Sudah Memberikannya Atau Tidak? Jawab Ruby Tanpa Menjawab Pertanyaan Tafis Sudah Jawab Tafis Kembalikan Secepat Mungkin Peringat Kari Ruby Kepada Tafis Mengapa? Tanya Tafis Dengan Curiga Keluarga Ki Pasti Akan Kalah Tanpa Keraguan Kata Ruby Meskipun Dia Tidak Memperhatikan Perkembangan Pertempuran Antara Keluarga Ki Dan Keluarga Hartono Dia Percaya Pada Penilaian Sepupu-Sepupunya Dengan Aku Disini, Keluarga Ki Tidak Akan Kalah Balas Tafis Sambil Menggerutu Apakah Kamu Benar-Benar Berpikir Bahwa 20 Triliunmu Akan Memiliki Pengaruh Yang Menentukan? Di Depan Keluarga Besar Di Ibu Kota 20 Triliun Itu Bahkan Tidak Cukup Untuk Menggigit Kuku Apalagi, 20 Triliun Itu Bukan Milikmu Sepenuhnya Jika Kamu Benar-Benar Kehilangan 20 Triliun Itu Kamu Hanya Bisa Menunggu Perceraian Serang Ruby Dengan Tajam Eh, Tafis Tidak Tahu Harus Menjawab Apa Selama Ini, Ruby Selalu Seperti Itu, Penuh Dengan Rasa Superioritas Berpikir Bahwa Dia Berada Di Atas Semua Orang Tanpa Menyadari Bahwa Dia Sendiri Yang Dipandang Rendah Aku Telah Memberi Tahu Segalanya Apakah Kamu Mendengarkan Atau Tidak Adalah Urusanmu Sendiri Dari Saat Ini, Kita Tidak Berhutang Apapun Satu Sama Lain Kata Ruby Dengan Tenang Saat Melihat Tafis Bingung Setelah Tafis Membantunya Melawan Racun Dia Selalu Merasa Agak Canggung Sekarang, Ini Adalah Kesempatan Bagus Baginya Untuk Mengakhiri Hubungan Dengan Tafis Jadi, Nyawamu Hanya Seharga 20 Triliun Bukan Tanya Tiba-Tiba Tafis Kepada Ruby Ini, Ruby Merasa Canggung Jelas, Nyawanya Tidak Hanya Seharga 20 Triliun Dalam Hitungan Tersebut Bahkan Jika Dia Berhasil Mengembalikan Semua Kerugian Tafis Hutang Antara Mereka Masih Belum Terhitung Sudahlah, Kamu Tidak Dua Kali Menyelamatkanku Sebelumnya Dengan Memikirkan Pertunangan Mereka Tafis Menghela Nafas Dan Memberikan Jalan Keluar Kepada Ruby Akhirnya Kamu Mengakui Bahwa Kamu Sudah Menyelamatkanku Dua Kali Ruby Terkejut Ya, Tanpa Kamu, Aku Sudah Mati Dua Kali Pertama Adalah Saat Lone Wolf Dan Yang Kedua Adalah Saat Organisasi Dagang Hijau Itu Adalah Karena Karma Baikmu Yang Memberiku Kesempatan Untuk Menyelamatkanmu Dari Racun Tafis Tidak Ingin Terjerat Dengan Ruby Sehingga Dia Berkata Dengan Jujur Chelsea Sedang Bekerja Di Lantai Atas Dan Ruby Berada Di Sini Tafis Merasa Ada Sesuatu Yang Salah Dia Tidak Ingin Memikirkan Bagaimana Menghadapi Dua Janji Pernikahan Ini Jadi Semakin Jauh Jarak Antara Chelsea Dan Ruby Semakin Baik Benar Juga Dengan Pujian Dari Tafis Ruby Akhirnya Merasa Lega Cepat Tarik Danamu Atau Akan Terlambat Kata Ruby Terakhir Sebelum Meninggalkan Gedung Cendana Dengan Perasaan Lega Sementara Itu, Di Ibu Kota Aksi Penyegelan Rumah Keluarga Ki Sudah Dimulai Bab 64 Menahan Gerakan Pamungkas 400 Triliun Yang Terus Mengalir Seperti Banjir Membuat Harga Saham Dari Berbagai Perusahaan Yang Dimiliki Oleh Keluarga Ki Melonjak Secara Signifikan Bagaimana Ini Mungkin Melihat Kenaikan Harga Saham Kepala Keluarga Hartono Samuel Langsung Panik Dan Menelepon Orang Yang Beroperasi Di Baris Depan Hayden Untuk Menanyakan Situasi Yang Lebih Detail Tidak Tau Bagaimana Keluarga Ki Mendapatkan 400 Triliun Dan Semua Dialokasikan Ke Pasar Keuangan Kita Sudah Kalah Setelah Berbicara Dengan Hayden Keputusasaan Terdengar Jelas Dalam Suaranya Setelah Keluar Dari Penjara Satu-Satunya Pikiran Hayden Adalah Membalas Dendam Kepada Keluarga Ki Terutama Kepada Zak Untuk Itu Dia Merencanakan Selama Setengah Tahun Penuh Dan Dengan Susah Payah Menarik Perhatian Keluarga Hartono Namun Meskipun Tampaknya Segala Sesuatunya Sudah Diatur Ahimya Dia Gagal 400 Triliun Tidak Mungkin Keluarga Ki Memiliki 400 Triliun Samuel Menggelengkan Kepala Dengan Mantap Menurut Pengetahuannya Semua Keluarga Besar Di Ibu Kota Telah Menolak Keluarga Ki Bahkan Perusahaan Perusahaan Di Kota Nanping Setelah Mengetahui Tentang Konflik Antara Keluarga Ki Dan Keluarga Hartono Menjauhi Keluarga Ki Jangankan 400 Triliun Bahkan Jika Mereka Mendapat Bantuan 4 Triliun Dari Luar Hal Itu Akan Sangat Sulit Bagi Keluarga Ki Pasar Tidak Akan Berbohong Jika Tidak Ada 400 Triliun Tidak Mungkin Ada Efek Seperti Sekarang Ini Tapi Hayden Mengungkapkan Sebuah Fakta Yang Kejam Hal Ini Membuat Samuel Terdiam Selama 10 Detik Setelah Itu Dia Berkata Aku Akan Mencari Uang Lebih Banyak Dari Yang Dimiliki Oleh Keluarga Ki Tidak Akan Berhasil Hayden Tersenyum Getir Mengapa Tidak Akan Berhasil Samuel Meragukan Hayden Menjelaskan Sekarang Semua Orang Melihat Bahwa Kita Kalah Dalam Perang Ini Dan Setiap Orang Ingin Mengambil Kesempatan Untuk Menyerang Kita Bahkan Keluarga Besar Di Ibu Kota Akan Bergabung Tidak Mengherankan Jika Besok Akan Ada Beberapa Ratus Triliun Lagi Masuk Ke Pasar Kita Dengan Satu Kekuatan Sendiri Harus Melawan Seluruh Negara Melawan Seluruh Negara Dengan Satu Kekuatan Samuel Duduk Di Tanah Dengan Putus Asa Kita Tidak Akan Melanjutkan Perang Ini Lagi Keluarga Hartono Tidak Akan Melanjutkannya Cepat Tarik Semua Dana Keluar Sudah Terlambat Hayden Berbisik Sebelumnya Keluarga Hartono Telah Secara Besar-Besaran Trading Shot Untuk Saham Keluarga Ki Tetapi Sekarang Ketika Saham-Saham Itu Melonjak Apkah Mungkin Ada Yang Trading Shot Ini Berarti Bahwa Dana Yang Telah Di Investasikan Oleh Keluarga Hartono Telah Terkunci Sepenuhnya Tidak Ada Yang Bisa Diselamatkan Sudah Terlambat Apa Yang Telah Kamu Lakukan Sebelumnya Mengapa Tidak Menyadari Situasi Sebelumnya Mengapa Kamu Harus Memasukkan Semua Dana Kamu Samuel Yang Menyadari Situasi Mulai Menyalahkan Hayden Aku Bukan Tuhan Bagaimana Aku Bisa Tahu Bahwa Keluarga Ki Akan Mendapatkan Begitu Banyak Uang Sebelumnya Hayden Harus Menuruti Samuel Untuk Membalas Dendam Kepada Keluarga Ki Sekarang Ketika Keluarga Hartono Akan Runtuh Dia Yang Merasa Buruk Dengan Situasi Yang Sama Langsung Bertengkar Dengan Samuel Pada Saat Yang Sama Ketika Samuel Dan Hayden Sedang Bertengkar Banyak Orang Yang Ingin Mendapatkan Keuntungan Juga Mulai Mengikuti Langkah Keluarga Ki Dengan Cepat Banyak Dana Yang Masuk Ke Pasar Keuangan Mulai Menyerang Keluarga Hartono Tanpa Ampun Termasuk Beberapa Sepupu Ruby Karena Tanggap Dan Cepat Bertindak Mereka Berhasil Menghasilkan 40 Triliun Hanya Dalam Satu Hari Pada Saat Yang Tepat Itu Ruby Kembali Ke Ibu Kota Dari Kota Nanping Melihat Ruby Masuk Beberapa Sepupu Tiba-Tiba Teringat Akan Percakapan Mereka Dengan Ruby Kemarin Mungkin Kamu Belum Mengingatkan Temanmu Untuk Menarik 20 Triliun Dari Keluarga Ki Kan Beberapa Orang Bergerombol Di Sekitar Ruby Mencoba Mencari Tahu Apa Yang Terjadi Ruby Menatap Beberapa Sepupu Dengan Penasaran Situasinya Telah Berubah Jawab Salah Satu Sepupu Keluarga Ki Sedang Melakukan Serangan Balik Yang Kuat Situasinya Sangat Menguntungkan Saat Ini 20 Triliun Temanmu Jika Ditaruh Di Keluarga Ki Dapat Menghasilkan Setidaknya 40 Triliun Termasuk Keuntungan Ah Suasana Hati Ruby Langsung Hancur Dia Pikir Perjalanan Kekota Nanping Kali Ini Akan Sepenuhnya Membayar Hutangnya Kepada Tafis Atas Menyelamatkannya Dari Racun Tapi Mendengar Dari Sepupu Sepupunya Bukannya Melunasi Hutang Sepertinya Dia Malah Menambah Hutang Baru Tapi Kalian Bilang Keluarga Ki Pasti Akan Kalah Kan Setelah Sedikit Mereda Ruby Bertanya Dengan Marah Pasar Seperti Medan Perang Sampai Saat Terakhir Tidak Ada Yang Tahu Siapa Yang Masih Menyimpan Trik Terakhir Kami Tidak Menyangka Bahwa Keluarga Ki Masih Memiliki 400 Triliun Cadangan Yang Belum Digunakan Beberapa Sepupu Menjelaskan Dengan Malu-Malu Melihat Ruby Masih Muram Salah Satu Sepupu Berkata Dengan Gigi Terkatup Adek, Kita Baru Saja Menghasilkan 40 Triliun Kita Bisa Memberikan 20 Triliun Kepadamu Dan Kamu Bisa Memberikannya Kepada Temanmu Memberikan Uang Kepada Tafis Saat Memikirkan Bertemu Kembali Dengan Tafis Yang Mungkin Akan Mengejeknya Lagi Ruby Menggelengkan Kepala Tidak Perlu, Aku Hanya Membuatnya Kehilangan 20 Triliun Saja Lagi Pula, Aku Tidak Membuatnya Kehilangan 20 Triliun Aku Hanya Membuatnya Kehilangan Kesempatan Untuk Mendapatkannya Kita Bisa Mengembalikannya Kepadanya Dengan Cara Lain Nanti Cara Lain Apa Cara Yang Bisa Bernilai 20 Triliun Beberapa Sepupu Sangat Penasaran Misalnya, Menyelamatkan Nyawanya Karena Dia Memiliki Sifat Yang Cenderung Membahayakan Diri Sendiri Aku Telah Menyelamatkannya Dua Kali Sebelumnya Aku Yakin Aku Bisa Menyelamatkannya Lagi Untuk Ketua Tiga Kalinya Ruby Berkata Dengan Penuh Keyakinan Itu Juga Baik Melihat Bahwa Ruby Tidak Meminta Uang Beberapa Sepupu Tidak Keberatan Setelah Berpisah Dari Beberapa Sepupu Ruby Pergi Ke Rumah Kakek Di Rumah Keluarga Kakek, Aku Pulang Saat Melihat Kakek Di Rumah Meskipun Suaranya Sedikit Kasar Ruby Berkata Meskipun Agak Kaku Kakek Andre Sangal Senang Bagus Kamu Pulang Bagus Kamu Pulang Aku Pikir Kamu Akan Pergi Berhari-Hari Oh Ya, Kamu Bilang Kamu Ingin Melunasi Hutangmu Kepada Temanmu Itu Temanmu Laki-Laki Atau Perempuan Anda Bertanya Itu Untuk Apa? Ruby Bertanya Dengan Rasa Ingin Tahu Dalam Ingatannya, Kakek Bukanlah Orang Yang Suka Mencampuri Urusan Orang Lain Kalau Kamu Tidak Mau Menjawab Tidak Apa-Apa Kakek Ruby Takut Hubungan Kakek Cucu Yang Baru Diperbaiki Akan Rusak Lagi Karena Pertanyaannya Yang Terlalu Tajam Jadi Dia Segera Mundur Tidak Ada Yang Tidak Nyaman Teman Aku Itu Pria Ruby Berkata Dengan Tulus Pria Kakek Ruby Ragu Sejenak Sebelum Bertanya Apakah Itu Teman Biasa Atau Teman Yang Bisa Berkembang Lebih Dari Itu Apa Maksud Anda Ruby Tiba-Tiba Waspada Tidak Ada Maksud Apa-Apa Hanya Ingin Tahu Kakek Ruby Menjawab Hanya Teman Biasa Ruby Menjawab Jujur Itu Bagus Kakek Ruby Menghela Nafas Legah Bagus Anda Tidak Ingin Aku Punya Pacar Ruby Bukanlah Orang Bodoh Dia Bisa Mendengar Kekhawatiran Di Balik Kata-Kata Itu Tentu Bukan Kakek Ruby Membantah Dengan Tegas Melihat Cucunya Masih Menatapnya Dengan Tatapan Yang Bersih Keras Kakek Ruby Menggigit Bibimia Dan Mengeluarkan Alasan Sebenarnya Ada Sesuatu Yang Belum Pernah Aku Ceritakan Padamu Apa Itu? Ruby Bertanya Dengan Penasaran Itu, Sebelum Kamu Lahir Kami Telah Menetapkan Pertunangan Untuk Kamu Kata Kakek Ruby Mengeluarkan Kejutan Besar Setelah Bertahan Cukup Lama Bab 65 Fanny Snow Perjodohan Gencarnya Berita Itu Membuat Ruby Kebingungan Setelah Beberapa Saat, Ruby Akhirnya Menyadari Jadi, Maksudmu Bahwa Sebelum Aku Lahir, Kalian Sudah Menjualku Bukan Dijual, Bagaimana Bisa Menggunakan Kata, Dijual Melihat Ruby Hampir Marah Kakeknya Dengan Cepat Melemparkan Tanggung Jawab Ke Ayahnya Lebih Tepatnya, Kamu Membantu Ayahmu Membayar Hutang Membantu Ayah Membayar Hutang Ruby Merasa Bingung Dalam Ingatannya, Ayahnya Bukanlah Orang Yang Doyan Berjudi Bahkan Jika Dia Benar-Benar Memiliki Hutang Judi Apakah Keluarga Ruby Benar-Benar Mencapal Titik Dimana Mereka Harus Menjual Anak-Anak Mereka Namun, Pertanyaan Di Hatinya Segera Terjawab Kakek Ruby Melanjutkan Sebenarnya, Yang Benar-Benar Ditetapkan Untuk Pertunangan Itu Adalah Ayahmu, Bukan Kamu Tetapi Ayahmu, Ketika Bertemu Dengan Ibumu, Tidak Bisa Memenuhi Janji Pernikahannya Jadi, Dia Mewariskan Tugas Yang Seharusnya Dia Selesaikan Kepada Generasi Berikutnya Ruby Akhirnya Mulai Memahami Sambil Mengingat Masa Kecilnya, Dimana Keluarga Ruby Tidak Menyukai Ibunya Misteri Yang Telah Mengganggunya Selama Bertahun-Tahun Akhirnya Mulai Terungkap Pada Saat Itu, Calon Tunangan Ayahmu Adalah Feni Dari Keluarga Snow Kamu Pasti Tahu Tentang Keluarga Snow Kekuatannya Bahkan Melebihi Keluarga Kita Ayahmu Menolak Untuk Menikahi Feni Dan Malah Memilih Ibumu Untuk Tidak Merusak Hubungan Antara Dua Keluarga, Setelah Mendapat Izin Dari Ayahmu, Aku, Dengan Malu-Malu, Menghabiskan Satu Hari Satu Malam Untuk Membicarakan Hal Ini Dengan Keluarga Snow, Dan Akhirnya Berhasil Menunda Pertunangan Hingga Generasi Berikutnya Kakek Ruby Menghela Nafas Lelaki Busuk Di Dalam Hatinya, Ruby Menghakimi Ayahnya Yang Telah Meninggal Bertahun-Tahun Ada Pepatah Yang Mengatakan Bahwa Tidak Baik Memperlakukan Orang Lain Sesuai Dengan Cara Yang Tidak Kamu Inginkan Ayahnya, Yang Jelas-Jelas Adalah Korban Perjodohan Masih Ingin Menjadikan Putrinya Korban Selanjutnya Ini Sungguh Keji Sulit Membayangkan Bagaimana Ibunya Bisa Jatuh Cinta Padanya Anakku, Maaf Ya, Untuk Menjaga Hubungan Antara Kita Sebagai Kakek Dan Cucu, Aku Harus Mengorbankanmu Di Sisi Lain, Kakek Ruby Secara Diam-Diam Meminta Maaf Kepada Putranya Sebenam Ya, Pada Saat Itu, Perjodohan Ruby Adalah Idenya Sendiri Setelah Meminta Maaf, Kakek Ruby Dengan Tegas Berkata Jika, Aku Katakan Jika, Kamu Memiliki Seseorang Yang Kamu Sukai Seperti Ayahmu Aku Tidak Keberatan Untuk Sekali Lagi Menghadapi Malu Dan Berbicara Dengan Keluarga Snow Selama Tiga Hari Tiga Malam Tetapi Jika Kamu Tidak Memiliki Seseorang Yang Kamu Sukai Tidak Ada Salahnya Mencoba Dengan Anak Lelaki Keluarga Snow Siapa Tahu Tidak Ada Siapa Tahu Aku Tidak Setuju Dengan Perjodohan Ini Ruby Dengan Tegas Menolak Uhuk-Uhuk Kakek Ruby Terkejut Dan Tersedak Melihat Kakeknya Seperti Itu Ruby Merasa Sedih Kakek, Jangan Khawatir Aku Akan Menangani Pembatalan Pertunangan Ini Sendiri Sendiri Bagaimana Caranya? Tanya Kakek Ruby Bagaimana Lagi? Aku Akan Langsung Pergi Ke Rumah Keluarga Snow Dan Mengatakan Bahwa Aku Tidak Setuju Ruby Menjawab Dengan Santai Apakah Itu Tidak Sama Saja Dengan Mencemoh Keluarga Snow Di Depan Umum? Tidak Bisa Sama Sekali Tidak Boleh Kakek Ruby Segera Menghentikan Ruby Lalu Melanjutkan Berdasarkan Informasi Yang Aku Dapatkan Anak Laki-Laki Feni Yang Juga Menjadi Calon Tunanganmu Menghilang Dari Keluarga Snow Tak Lama Setelah Dilahirkan Siapa Tahu Dia Mengalami Sesuatu Yang Buruk Dan Tidak Ada Lagi Maka Perjodohan Ini Akan Berakhir Jadi, Kamu Tidak Perlu Terlalu Terburu-Buru Untuk Menyatakan Sikapmu Oh Begitu Ya Setelah Berpikir Sejenak Ruby Berkata Mungkin Aku Akan Pura-Pura Tidak Tahu Tentang Ini Untuk Sementara Waktu Tapi Jika Suatu Hari Nanti Anak Laki-Laki Feni Kembali Aku Akan Tetap Dengan Tegas Membatalkan Pertunangan Ini Kita Akan Lihat Nanti Kita Akan Lihat Nanti Sebenarnya Kakek Ruby Hanya Ingin Melihat Sikap Ruby Terhadap Hal Ini Tapi Dia Tidak Mengira Bahwa Ruby Akan Begitu Menentang Perjodohan Ini Dengan Demikian Dia Harus Mempersiapkan Yang Terburuk Keluarga Snow Sedang Bingung Begitu Juga Keluarga Ruby Sejak Terakhir Kali Bertemu Dengan Kepala Departemen Militer ZK Dan Pergi Ke Kota Nanping Kepala Keluarga Snow Pikirannya Penuh Dengan Cucu Lelakinya Sendiri Tavis Beberapa Waktu Ini Dia Mencari Tahu Tentang Situasi Tavis Melalui Berbagai Saluran Dengan Semua Informasi Yang Terkumpul Di Meja Kerja Kepala Keluarga Snow Dia Merasa Sangat Kesal Yang Paling Membuatnya Kesal Adalah Bahwa Tavis Sudah Menikah Perlu Diketahui Tavis Dan Ruby Sudah Bertunangan Membuatnya Sulit Menjelaskan Kepada Keluarga Ruby Pada Masa Lalu Ibu Tavis Yang Juga Putri Keluarga Snow Fanny Dan Keluarga Ruby Telah Menetapkan Pertunangan Bahkan Tanggal Pernikahan Sudah Ditetapkan Tetapi Ketika Bertemu Dengan Ayah Tavis Charmaine Keduanya Langsung Jatuh Cinta Fanny Menangis Memohon Untuk Membatalkan Pertunangan Ini Membuat Kepala Keluarga Snow Sangat Gelisah Untungnya Ada Juga Masalah Di Keluarga Ruby Kepala Keluarga Ruby Secara Aktif Datang Dan Meminta Maaf Dan Mengusulkan Untuk Menunda Pertunangan Kedua Keluarga Ke Generasi Berikutnya Yang Disetujui Oleh Kepala Keluarga Snow Lebih Dari 20 Tahun Telah Berlalu Dan Sekarang Saatnya Untuk Memenuhi Janji Pernikahan Tidak Mungkin Kami Menunda Pertunangan Lagi Kan Kepala Keluarga Snow Hampir Menghitamkan Rambutnya Dengan Kegelisahan Bagi Wanita Biasa Menikahi Tavis Dan Ruby Tidak Akan Menjadi Masalah Tetapi Masalahnya Adalah Keluarga Ruby Bukanlah Keluarga Biasa Dan Membuat Tavis Meninggalkan Chelsea Dan Menikahi Ruby Juga Tidak Mungkin Karena Zekai Memberitahunya Bahwa Chelsea Adalah Pilihan Pernikahan Yang Ditentukan Oleh Charmen Untuk Tavis Dan Tavis Tidak Akan Berani Menentang Perintah Ayahnya Setelah Memikirkannya Beberapa Lama Sepertinya Hanya Ada Satu Orang Yang Bisa Menyelesaikan Masalah Saat Ini Dan Orang Itu Adalah Ibu Tavis Fanny Setelah Ragu-Ragu Kepala Keluarga Snow Menelepon Putrinya Fanny Bisakah Kamu Kembali Sebentar Kepala Keluarga Snow Bertanya Ada Apa Suara Fanny Di Telepon Terdengar Sangat Dingin Kepala Keluarga Snow Tahu Bahwa Putrinya Masih Kesal Padanya Pada Masa Lalu Dia Benar-Benar Mendorong Charmen Dan Tavis Pergi Ketika Dia Memikirkannya Dia Benar-Benar Membuat Kesalahan Besar Charmen Telah Bergabung Dengan Departemen Perang Tetapi Dia Masih Merasa Bahwa Charmen Tidak Pantas Untuk Menjadi Suami Putrinya Sendiri Dia Selalu Menentang Charmen Yang Akhirnya Membuat Charmen Pergi Dengan Membawa Tavis Yang Baru Beberapa Bulan Setelah Charmen Dan Tavis Pergi Putrinya Fanny Juga Meninggalkan Rumah Keluarga Snow Dan Pergi Keluar Negeri Selama Lebih Dari 20 Tahun Dia Tidak Pernah Menginjakan Kaki Di Rumah Keluarga Snow Lagi Anak Laki-Lakimu Cucuku Telah Kembali Kepala Keluarga Snow Tahu Bahwa Dia Tidak Bisa Memanggil Fanny Hanya Dengan Caranya Sendiri Jadi Dia Langsung Menyebutkan Tavis Kamu Tidak Sedang Berbohong Padaku Kan Fanny Langsung Bersemangat Selama Bertahun-Tahun Dia Selalu Mencari Suaminya Dan Putranya Dalam Hal Ini Apakah Aku Akan Berani Menipumu Kepala Keluarga Snow Menghela Nafas Dan Berkata Dimana Tavis Fanny Bertanya Tanpa Sabar Dia Berada Di Kota Nanping Kepala Keluarga Snow Menjawab Kota Nanping Kota Nanping Adalah Tempat Pertama Kali Fanny Dan Charmen Bertemu Aku Akan Segera Kembali Ke Negara Ini Dan Langsung Pergi Ke Kota Nanping Setelah Mengucapkan Itu Fanny Langsung Menutup Teleponnya